Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura menggelar program kompetisi kampus Merdeka atau PKKM. PKKM ini dilaksanakan dengan mengadakan lomba ekon terpreneonsi bagi mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung dibawa sorotan tema. Ekon terpreneonsi berbasis potensi lokal Maluku untuk mendukung ekonomi kreatif menuju Indonesia tumbuh dan tangguh. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Student Center pada Kamis 1 Agustus 2024 yang diikuti lima kelompok mahasiswa. Rektor Unpati Prof. Fredi Lewakabesi turut hadir dalam membuka kegiatan ini yang ditandai dengan pendidikan lomba. Perlombaan itu dengan mengadirkan tiga dewan juri atas nama Nurja Namawada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dr. Konci Talatupapua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati, dan Hendra Darmir dari PT Yakult Indonesia Persadak. Tujuan kegiatan ini bagaimana kita memanfaatkan, kita punya sumber daya, sumber daya yang ada di Maluku untuk dapat mahasiswa mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Karena banyak misalnya nanti ada yang ngobrol untuk langsa dan buku, ketika proses pemandina itu kan banyak yang tidak terjual habis. Dan ini salah satunya bisa dimanfaatkan. Ada juga pala, ada pisang tongkel langit, dan ini merupakan sumber daya yang baik untuk penumpangkan. Eko entrepreneurship, sekaligus juga mempersiapkan mahasiswa, kan bukan hanya sebagai seorang guru, tapi bagaimana mereka mampu untuk menciptakan lakonan pekerjaan baru. Dan harapannya dari kegiatan ini mereka bisa lebih antusias, juga menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk lebih berkreatif. Dekan FKIP Profesor Izakweno mengatakan, kegiatan ini merupakan program pemerintah yang digelar serentak di seluruh Indonesia, di mana program itu terfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya mutu bagi dosen dan mahasiswa. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh FKP ini kan sebetul-sebetul salah satu program pemerintah, terkait dengan implementasi MBK yang mereka belajar kampus MBK yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi memang program-program yang dilakukan itu adalah sebenarnya lebih fokus untuk kita meningkatkan kualitas sumber daya atau mutu daripada dosen dan juga para mahasiswa. Jadi untuk kita diperkuat tinggi memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang diberibatkan para dosen. Sedangkan kalau untuk mahasiswa memang ada beberapa kegiatan yang diberibatkan juga mahasiswa. Sehingga implementasi MBK itu betul-betul diharapkan semua perguruan tinggi seluruh Indonesia telah laksanakan. Dan pemerintah di tahun 2024 ini juga lewat kementerian pendidikan riset dan teknologi melakukan hibah ya terkait dengan program BKKM. Jadi ini sebenarnya salah satu program yang sangat bagus untuk mengembangkan potensi mahasiswa untuk bukan cuma sekedar, hanya lebih orientasi kepada akademik tetapi juga mereka lebih difokuskan untuk bagaimana mereka punya ilmu yang mereka pelajari untuk bisa dikembangkan dan nanti suatu ketika mereka akan jadi mahasiswa yang bukan cuma hanya orientasi untuk bekerja di pemerintah ya tetapi juga mereka lebih fokus pada membangun mereka punya jejaring networking dan juga mereka akan bisa membuka lempakan pekerjaan ataupun mereka akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baru lewat kegiatan-pegiatan yang dilakukan oleh perempuan tinggi. Untuk diketahui, program kompetisi ini digelar oleh Prodi Pendidikan Biologi karena telah berhasil memperoleh dana hibah dari Kemendigut Ristek Republik Indonesia. Ada tujuh kegiatan lomba yang digelar oleh Prodi Pendidikan Biologi dan salah satunya adalah e-konter preneonship dengan memanfaatkan sumber daya alam atau pangan lokal di Maluku. Janis Balol, Adriana Talahatu, dan Teddy Kumkelo melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih telah menonton!